Judulnya tentang hasil medical check up EKG ada irama sinus RAD Jadi disini ada penanya namanya Mas Aldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kejuang Karyawan lagi Di video kali ini saya akan sharing santai seputar Tanya jawab ya, tanya jawab medical check up Di beberapa video saya yang membahas medical check up banyak yang bertanya Tapi saya tidak tahu harus menjawab apa soalnya di luar kapasitas saya Dan pertanyaannya itu agak lebih ke medis ya Jadi saya tidak bisa menjawab Nah disini saya akan menjawab berdasarkan jawaban dokter langsung Nah sebelum ke pembahasan ini Alangkah baiknya teman-teman itu menonton beberapa video saya Yang saya rekomendasikan yang ada di playlist Seperti ini ya Disini saya merekomendasikan beberapa playlist atau kategori Salah satunya adalah tentang penipuan lawan kerja Disini ada 95 video Alamat penipuan lawan kerja via WA dan email Kalian bisa cek disini Disini saya sudah banyak membahas berbagai macam PT Dan istilahnya format-format penipuannya itu seperti apa Kalian cek disini Kemudian untuk kategori yang lain itu ada sharing HRD Disini saya sharing-sharing pengalaman saya pribadi Kemudian ada kategori yang lain yaitu sharing tentang tugas dan tanggung jawab Kemudian situs lawangan terpercaya Nah disini saya juga sharing sedikatu saya tentang undangan interview resmi ya Di perusahaan saya kasih contoh disini Saya cuba riset-riset akhirnya dapat Kemudian saya bikinkan atau buatkan video disini Kalian tonton saja Oke langsung saja ke sharing Sampai kali ini Judulnya tentang hasil medical check up EKG Ada pirama sinus HRD Jadi disini ada penanya Namanya Mas Aldi Nah disini langsung dijawab oleh dokter ahlinya ya Jadi kalau semua kalian menanyakan di video saya Tentang hal-hal medis saya tidak bisa menjawabnya Jadi saya cari referensi yang langsung dari sumbernya ya Saya contoh ini Dan pertanyaannya adalah Siang dok bulan September Kemarin saya MCU untuk proses seleksi di salah satu perusahaan Dan hasilnya fit with notes karena iramas sinus RAD Lalu saya ke rumah sakit dan bertanya kepada dokter spesialin jantung Dan beliau berkata bahwa kondisinya masih dalam batas normal Saya mau bertanya apa masih bisa untuk menormalkan kembali Supaya tidak ada irama sinus RAD Saya tidak tahu ini irama musik itu bagaimana Oke ini jawaban nabung salih dokter Nadia Nurotulfu ada Halo terima kasih atas pertanyaannya MCU atau medical check up Terkadang memang bisa mendeteksi penyakit yang terabaikan Salah satunya gangguan jantung Biasanya hasil pemeriksaan yang Anda sebutkan Didapat lewat pemeriksaan elektrokarobiografi EKG atau rekam jantung ya Keterangan hasil EKG Anda menunjukkan bahwa jantung Anda memiliki ritme yang normal Irama sinus Namun sungguh jantungnya aksis berdeviasi ke arah kanan Seringnya penyebab kondisi ini adalah Bengkatnya ruang jantung sebelah kanan Contohnya parana emboli paru Stenosis kratuk pulmoner Penyakit paru obstruktif Kronis Datuan jantung Defex septum atria Regulbitasi kratuk tibus bit Defex Astagfirullah Dan banyak lagi gangguan medis lainnya Tidak semua kondisi Anda berbahaya Dan masih mendapat penanganan segera Perlu dipahami bahwa EKG saja tidak bisa dijadikan acuan tunggal Dan menegakkan diagnosis suatu penyakit Jadi patut diperjelas dulu Apakah ada keluhan tertentu yang Anda rasakan Seperti nyeri dada, jantung berdebak, sesak, muda lelah, dada bagai Ditekan pendapatan, berperingat berlebih, dan sebagainya Jika tidak Besar kemungkinan kondisi Anda tidaklah berbahaya Dokter jantung yang memeriksa Anda pun mengatakan bahwa kondisi Anda masih dalam batas normal Tentu saja dengan beragam pertimbangan Disesuaikan juga dengan kompetensi dan pengalaman beliau Jadi Anda tidak perlu khawatir berlebihan ya Cukup jaga kesehatan jantung Anda dengan tidur cukup Rajin olahraga setiap 2 atau 3 hari sekali Kemudian batasi asupan kafein Jaga berat badan supaya ideal Makan variasi sayur dan bauan Batasi asupan garam dan makanan ultra proses Kurangi kebiasaan makan makanan yang mengandung lemak jahat dan gula sederhana Tidak merokok, mungkin berolahraga dan tidak sembarangan meminum obat atau herbal Sebaliknya jika kondisi ini muncul disertai keluhan yang mengganggu Tidak ada salahnya Anda meminta second opinion Dengan memerisikkan diri ke dokter jantung lainnya Semoga membantu Nah jadi intinya dari pertanyaan mas Aldi ini Tidak ada masalah masih batas normal ya Sudah dijelaskan ya disini Ini Anda memiliki ritmo normal Berarti itu tidak ada masalah Nah kalau saya ditanya di video saya yang membahas Gagal MCU dan yang lolos MCU Tentang bahasa medis saya Wah itu jelas tidak paham ya Saya mengambil yang saya paham saja Sesuai dengan ketentuan perusahaan Jadi kalau yang di luar kapasitas saya Saya mencari referensinya Saya merangkum beberapa video Yang banyak ditanyakan oleh beberapa teman-teman Yang ada di channel saya Jadi seperti itu teman-teman ya Semoga video kali ini Tentang medical check up EKG ada ira masimis RRG Menambah wawasan kalian Kalau sumpah ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Kalau saya tidak bisa menjawab Nanti saya carikan referensinya Dan saya buatkan videonya Seperti ini Kalian bisa cek disini ya Kemudian yang contoh Video saya yang membahas MCU Kalian bisa ketik di sub Atau pencarian MCU disini ya MCU Kalau melihat komputer ya Nah disini teman-teman banyak yang bertanya Di dua video ini Jadi kadang pertanyaannya itu Sangat limet Jadi saya tidak bisa menjawab langsung ya Di luar kapasitas saya Oke itu saja Terima kasih teman-teman Sudah menonton video sharing santai saya kali ini Yang membahas MCU Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.